Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Halo Silahkan sudah terhubung Waalaikumsalam 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 Gimana kabar sehat Umi Halo Alhamdulillah Silahkan Salawatnya Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Waalaikumsalam Alhamdulillah Silahkan Umi Kasah yang ditanyakan Ke dokter Langsung saja Ya silahkan Umi Semoga Bang Yos Sama dokter sehat Amin Amin Gini dokter Apa namanya Kalau misalnya Kecemasan itu Kesedihan Kesedihan yang Agak panjang itu Memberikan kontribusi Berapa Perusahaan Kita ya dokter Ya Baik Itu saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Sedih itu kan Akhirnya Mengeluarkan hormon Kortisol Hormon Stres Yang kita bahas Minggu lalu ya Jadi Ada hormon bahagia Yaitu Endorfin Oksitosin Dopamin Serotonin Ada hormon stres Kortisol Dan Kalau kita sedang sedih Hormon Hormon Kebahagiaannya Tidak keluar Hormon sehatnya Tidak keluar Tetapi yang keluar adalah Hormon Kortisol Hormon Hormon stres Dan itu efeknya Sangat tergantung Pribadi ya Tetapi Intinya merusak Begitu Jadi Baik mungkin jangka pendek Saat itu Atau mungkin untuk jangka panjang Bisa jangka panjangnya Misalkan diabetes Hipertensi itu semua Dari faktor stres Yang berkepanjangan Begitu Bisa jadi karena itu Kalau efek jangka pendeknya Hilang nafsu makan Jadi sensitif Jadi Jadi Dan yang paling Berat menurut kami adalah Hilangnya Apa Potensi bersyukur Saat itu Jadi saat orang sedih Itu kan sedang tidak bersyukur Sebetulnya Kan begitu Jadi Ada Ada dua sisi yang Pasti Jadi Sedang sedih Pasti sedang tidak syukur Sedih ditinggalkan Ya Ya Tapi itu normal Sebetulnya gini normal Tetapi Maksudnya jangan berlarut Jadi Kita itu memang Normal Sedih Cemas Gelisah Khawatir Panik Marah Itu sebuah spontanitas Yang dimaklumi Memang Memang orang itu Ada fitur itu Di semua Semua watak itu Punya itu Allah memberikan itu Di setiap manusia Tetapi Jangan berlarut Itu maksudnya Begitu Jadi jangan berlarut Jadi Harus segera Ada mekanisme Mekanisme coping Yang pernah kita pelajari Coping itu adalah Bagaimana kita Memanajemen Masalah tadi Yang dari sisi Lain adalah Itu menjadikan Seseorang tersedih Nah Coba Rubah sudut pandang Dari sisi lainnya Jadi Sudut pandang yang Lebih menjadi Gembira Bersyukur Begitu Seperti itu Dan Dan semua kejadian Pasti ada dua sisi itunya Begitu Ada Selalu ada dua sisi itu Semua kejadian Ya Apapun Kalau Kalau misalkan Ada contohnya Kita lebih bisa menjelaskan Tetapi intinya Semua kejadian Yang membuat kita sedih Sebetulnya Ada sisi lain Yang kalau kita Rubah sudut pandangnya Kita menjadi Lebih Ya Keluar dari zona sedihnya Seperti itu Ya intinya Tadi pertanyaannya Apakah ada kaitannya Dengan kesehatan Berapa persen Sangat besar Sangat besar Sangat besar Sangat besar sekali Terhadap Apa Kesehatan Kebukaran diri kita Itu Jadi Segera Bangkit Ya Ya Tadi Umi yang bertanya Ya